Halo teman-teman, bersama lagi dengan Sajian Bunda Kali ini Sajian Bunda mau membuat bakwan sayur Cemilan ini sangat disukai banyak kalangan Karena memang rasanya yang enak dan gampang banget bikinnya Yuk langsung saja kita membuatnya Untuk bahannya kita sudah siapkan wortel yang sudah dipotong korek api Kolnya juga sudah diiris tipis Ada juga daun seledri Dan tepung terigu Dan ini bumbu-bumbu yang akan kita haluskan Sekarang kita siapkan wadah Tuang kol Wortel Dan daun seledri Tuang juga bumbu halus Tambahkan garam, penyedap, dan lada bubuk Kita tuang juga terigunya Lalu kita beri air secukupnya dulu ya teman-teman Kita aduk sampai rata Jika masih terlalu kental teman-teman bisa tambahkan lagi airnya Aduk kembali sampai mendapat adonan yang pas seperti ini Tidak terlalu kental atau terlalu encer Selanjutnya panaskan minyak goreng agak banyak dan kita tuang adonannya Bagi teman-teman yang baru ketemu channel ini Silahkan like, subscribe, komen, dan share ya Dan jangan lupa juga tekan tombol notifikasinya Supaya kalian tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya Usahakan adonan terendam minyak saat digoreng Supaya nanti hasilnya renyah dan tidak mudah lembek Kita goreng bakwan dengan api sedang sampai matang Jangan lupa dibalik-balik supaya matangnya merata Setelah kuning kecoklatan seperti ini Kita angkat dan tiriskan Bakwan sayur sudah siap kita sajikan dengan cabai rawit Ataupun dengan bumbu kacang Ini enak banget rasanya teman-teman Gurih, bumbunya pas, dan garing tahan lama Oke, selamat mencoba Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya